Tak ada untungnya bagi Prabowo Subianto menyokong ugal-ugalan Jokowi merusak demokrasi. Beban berat, pemerintahannya kelak. Saya Bagjah Hidayat dan inilah Opini Tempo. Kerusakan yang diciptakan Presiden Jokowi Dodo di akhir masa kekuasaannya akan menjadi beban bagi pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto. Tak hanya meninggalkan gunungan utang, proyek mercusuar yang membanding anggaran, Jokowi juga menciptakan kerusakan sistem hukum dan politik akibat ugal-ugalan menganggangi hukum dan sistem demokrasi. Maka sungguh aneh jika Prabowo menjadi penyokong siasat Jokowi yang akan merepotkannya kelak. Motor pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang hendak menjegal putusan Mahkamah Konstitusi adalah politikus Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo. Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufi Dasko Ahmad bahu-membahu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agutas memaksakan pembahasan RU Pilkada untuk menganulir putusan MK. Badan Legislasi DPR bersidang sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan putusan nomor 60 tahun 2024 pada Rabu 21 Agustus 2024. Hakim Konstitusi menganulir syarat partai memperoleh 25% suara sah dalam pemilihan umum untuk bisa mengajukan calon kepala daerah. Ketentuan lain adalah putusan nomor 70 tahun 2024 yang memastikan batas usia calon kepala daerah adalah 30 tahun. Saat pencalonan, bukan saat pelantikan seperti sebelumnya ditafsirkan oleh Mahkamah Agung. Dua perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada itu memungkinkan pemilihan kepala daerah lebih demokratis. Partai-partai tak bisa membangun koalisi besar untuk mengusung calon kepala daerah sehingga memungkinkan publik punya banyak pilihan calon pemimpin. Dengan begitu, putusan MK yang progresif ini membuyarkan skenario koalisi Indonesia maju. Kumpulan partai yang dipaksa melayani Jokowi menang mudah dalam Pilkada Serentak di 37 provinsi, 415 kebupaten, dan 93 kota. Ketentuan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah juga mengganjal hasrat Jokowi memajukan anaknya, Kaesang Pangharap menjadi kandidat dalam Pilkada. Kaesang akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024, sementara Pilkada Serentak akan digelar 27 November 2024. Putusan MK itu bisa mencegah politik dinasti Jokowi meruyak hingga daerah setelah ia sukses mengantarkan anaknya yang lain, Gibran Rakabobing Raka, menjadi wakil presiden. Alih-alih mendukung putusan MK, Prabowo Subianto membiarkan anak buahnya di Gerindra menjadi tangan Jokowi untuk merusak demokrasi. Demonstrasi besar di banyak daerah pada 22 Agustus 2024 berhasil menggagalkan pengesahan Undang-Undang Pilkada Baru itu, meski upaya politikus mengakalinya belum tertutup. Komisi Pemulihan Umum Jakarta membuat pengumuman dan aturan yang mengacu putusan MK, yakni usia calon kepala daerah minimal 30 tahun dan 7,5% ambang batas suara sah partai mengajukan calon gubernur. Secara politik, tak ada untungnya bagi Prabowo membiarkan bahkan menyokong hasrat Jokowi menganulir putusan MK itu. Keuntungan kecil bagi Prabowo, jikapun ada, adalah terjegalnya tokoh populer yang bisa mengganjalnya menjadi presiden untuk periode kedua pada pemilihan presiden 2029. Katakanlah, PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan menjadi kandidat kepala daerah Jakarta. Mantan gubernur Jakarta itu memang menjadi pesaing terberat Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun ini. Ketentuan sebelum putusan MK memastikan PDIP tak bisa mengusung calon kepala daerah sendiri. Dengan begitu, Anies bisa disingkirkan sejak awal. Namun, Ridwan Kamil yang sudah dicalonkan menjadi gubernur Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju bukan tak mungkin menjadi pesaing Prabowo pada 2029. Lagipula, menentang kehendak publik terus-menerus akan membuat pemerintahan Prabowo Subianto tak efektif. Ia harus meredamnya dengan tangan besi, yang terbukti membuat mantan mertuanya, Presiden Suharto, tumbang pada 1998. Membuat Indonesia tak demokratis juga bisa menggagalkan cita-cita Prabowo menjadikan Indonesia macan Asia. Sebab otoritarianisme selalu menjadi penghambat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Maka tak ada pilihan bagi Prabowo selain menyetop ilusi Jokowi melanggengkan kekuasaan melalui dinasti dan perusahaan hukum demi tetap relevan dalam kekuasaan setelah tak menjadi Presiden. Saatnya Prabowo sebagai Ketua Partai Terbesar Ketiga dan Presiden terpilih menjadikan Jokowi tak lagi relevan demi meringankan beban pemerintahannya yang dimulai pada 20 Oktober 2024. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co Terima kasih telah menonton!